Tentu menjadi kebahagiaan tersendiri bagi saya, diberikan amanah untuk menjadi Kapolda Sulawesi Selatan. Untuk kemudian saya berkunjung bersilatur rahmi sekaligus melihat kira-kira apa yang bisa kami bantu, apa yang bisa kami lakukan untuk membangun kampung kita ini. Mudah-mudahan pertemuan kita ini bisa membawa makna untuk diubati, untuk masyarakat Tewutara. Insya Allah jajaran Kapolda Sulawesi Selatan siap untuk mengawal sekaligus mengamankan setiap program pembangunan yang ada di wilayah Sulawesi Selatan. Bapak-bapak, Ibu sekalian, masyarakat Tewutara yang saya muliakan dalam peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat, kami juga akan segera membangun fasilitas kantor Batalion B Pelopor Sat Brimob Kolda Sulsel, yang dimana tugas fungsinya selain penegakan hukum juga melakukan pembinaan masyarakat, termasuk bantuan pertolongan dan penyelamatan di Kabupaten Lua Utara untuk mewujudkan keamanan secara umum di Sulawesi Selatan, khususnya di Kabupaten Lua Utara.